Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video tutorial Smart Campus kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara Hai untuk mengajukan surat ya atau meminta surat surat-surat yang berlaku di akademik kita tahu ada banyak surat yang berbeda-beda formatnya misalnya Anda sebagai mahasiswa memerlukan surat keterangan aktif kuliah ya kemudian nanti akan berbeda formatnya dengan surat keterangan aktif kuliah untuk gaji ya bagi yang orang tuanya ASN ya TNI Polri BUMN dan sebagainya BUMD ya yaitu perlu untuk tunjangan pendidikan anak ya kalau nggak salah itu perlu yang namanya surat keterangan aktif kuliah untuk gaji ya kemudian ada lagi surat keterangan bebas perpustakaan dan sebagainya walaupun Anda tidak bisa meminta surat itu ya yang mengakses nanti adalah langsung dari perpustakaan demikian juga surat keterangan lunas pembayaran itu juga nanti akan diproses langsung oleh bagian keuangan nah kita akan lihat nanti di Smart sudah disediakan apa saja untuk fasilitas permintaan surat ya Oke silahkan login dengan akun anda masing-masing ya dengan akun anda masing-masing kemudian kalau sudah login Anda bisa klik menu ya di bagian kiri bawah menu kemudian ada menu beranda seperti ini ya anda klik tanda plusnya untuk membuka menunya kemudian ada pilihan pengajuan surat seperti ini Oke anda klik nah terbuka seperti ini disini nanti akan ditampilkan semua surat yang pernah anda minta atau anda proses ya Nah jika ingin melakukan pencarian surat-suratnya silahkan dicari disini ya ini mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang pernah anda minta kemudian ini ada kelompoknya ya ada kelompok yang bagian akademik yang anda minta atau yang lainnya kebetulan disini untuk saat ini yang baru kita buat ya yang saya buat formatnya itu baru yang anda akses di situ adalah yang surat-surat akademik baik bagaimana caranya untuk meminta atau mengajukan surat ya sebenarnya bukan mengajukan anda adalah memformat surat supaya lebih mudah jadi anda cukup mengisi data-data tertentu saja formatnya sudah ada ya dan surat-surat yang anda isikan lewat aplikasi Smart Campus ini nanti akan tersimpan gitu ya Oke caranya untuk meminta surat adalah dengan mengklik tombol tambah ini ya tadi dari menu ya silang beranda mahasiswa kemudian ada menu pengajuan surat yang ketika diklik tampilnya adalah seperti ini Oke untuk memproses sebuah surat anda perlu klik tambah ya tambah data seperti ini tampil tab seperti ini kemudian anda pilih jenis surat yang ingin anda minta itu atau ingin anda kejukan itu apa gitu ya ya disini ada beberapa macam ya ada surat keterangan aktif kuliah yang biasa sifatnya dari kampus ya kemudian ini yang saya tadi saya katakan surat keterangan aktif kuliah ini untuk gaji ya kemudian surat keterangan kelakuan baik surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa ini untuk anda yang akan mengajukan beasiswa ya nanti bagaimana caranya tinggal di klik saja ini pilihan seperti ini ya pilihan kemudian ini ada format surat yang yang untuk pengajuan anda ke akademik ya ini surat ditanda tangani nanti oleh pihak akademik tapi ada juga surat yang anda tanda tangani yang itu diajukan justru ke akademik contohnya adalah ini surat permohonan juti kuliah kemudian surat surat permohonan mengundurkan diri atau berhenti kuliah kemudian surat permohonan pindah kuliah ini adalah surat permohonan yang anda tujukan kepada pihak kampus ya kepada akademik jadi tidak ditanda tangani oleh pihak akademik nah jika anda ingin meminta surat ingin mengajukan yang ada tanda tangan akademik nah misalnya seperti ini ketika anda ingin mengajukan penelitian untuk tugas akhir baik itu tugas akhir D3 ya atau skripsinya S1 saya contohkan satu seperti ini ya untuk mahasiswa yang sedang saya pakai ini datanya ini ada surat ketangan aktif kuliah misalnya minta ini ya klik aja ini seperti ini kemudian tunggu proses oke sudah seperti ini ya kemudian jika ingin melihat tampilannya klik disini ya oke jika anda menggunakan smartphone maka dia akan terdownload otomatis itu jangan di apa namanya jangan di print ya jangan di print karena apa karena masih belum tersimpan anda belum nyimpan anda baru-baru membe baru berencana ingin mengajukan surat jadi belum tersimpan datanya ya jadi seperti ini misalnya contohnya ya nah ini sudah ada semua tanggal-tanggal dan sebagainya hanya nomor belum ada karena belum disimpan ya format nomornya belum ada karena belum disimpan oleh karena itu ini hanya untuk tampilan saja setelah anda memilih seperti ini maka anda klik tombol simpan seperti ini ya perhatikan disini ini sudah ada datanya semua nomor yang yang belum kemudian klik tombol simpan Hai setelah klik tombol simpan nah ini suratnya Hai ini surat yang anda print ya anda cetak surat ini sebanyak tiga lembar tiga lembar kemudian anda bawa ke ke bagian administrasi umum ya ke bagian adum kemudian anda serahkan disana untuk minta tanda tangan proses minta tanda tangannya dilakukan oleh bagian adum bukan anda ya nanti bagian adum akan memberikan nomor disini dan kode-kode yang ada disini seperti itu ya jadi Hai dicetak sejumlah tiga lembar pada kertas ukuran F4 ya polio ya supaya formatnya sama semua baik saya tutup ya Nah seperti ini ini satu surat ya kemudian misalnya ingin mengajukan pindah misalnya gitu ya ingin pindah kuliah seperti ini misalnya ini pindah kuliah ya anda klik saja bedanya dengan yang tadi apa kalau yang tadi tidak ada yang perlu diisi kemudian itu ditandatangani oleh pihak akademik dan hal ini adalah ketua ya Nah sedangkan surat pindah itu adalah surat yang diajukan kepada akademik Anda harus mengisi beberapa kolom seperti ini ya di sebelah kiri Anda harus mengisi prodi tujuannya apa ke kampus yang baru ya karena mau pindah misalnya anda anda mau pindah ke eh seperti ini ya jauh sekali misalnya ekonomi syariah misalnya ya Hai udah nama kampusnya apa misalnya kampus-kampus syariah Indonesia misalnya gitu ya alasan pindah Kenapa alasan pindah misalnya mengikuti orang tua misalnya gitu ya sudah cukup itu saja kemudian kalau ingin menampilkan klik tampilkan nanti akan masuk isian ini di dalam surat ya contoh seperti ini nah ini nomor kosong ya ini permohonan pindah kepada ketua sistemik yang tanda tangan anda nanti dan dosen PA nya seperti ini di sini tadi ya yang anda isikan program studi ekonomi syariah di ini nama universitasnya kemudian alasannya karena mengikuti orang tua dan oke seperti itu ya nah ini juga belum jadi ya karena harus simpan dulu ya klik simpan setelah disimpan nah inilah surat anda yang sebenarnya ini yang anda cetak di cetak dalam format kertas F4 ukurannya oke ya nah seperti itu jadi semuanya anda yang mencetak gitu ya kemudian kalau yang untuk surat ini tadi ya untuk surat pengajuan dan apa ini cuti eh surat permohonan pindah kuliah itu nanti ada lampiran-lampiran yang harus disiapkan nah kemudian surat keterangan aktif kuliah ini ya ini yang diserahkan ke bagian adum administrasi umum untuk dimintakan tanda tangan dari ketua maksimal adalah 24 jam untuk proses surat ya tapi biasanya nggak sampai segitu biasanya hanya kadang-kadang 15 menit sudah selesai kadang-kadang bahkan kurang dari 5 menit juga sudah selesai surat itu jadi paling lama insyaallah adalah selama satu hari ya jadi hari ini diserahkan besok sudah bisa diambil suratnya ini adalah untuk pengajuan surat jika ingin menambah surat lagi ya boleh saja ya anda ingin surat yang mana ya misalnya lagi ingin mengajukan penelitian ya seperti ini bagi yang semesternya sudah sampai pada semester untuk mengerjakan tugas akhir ini kepada siapa disingkat saja misalnya kepada man-manager misalnya gini ya tanggal mulai penelitian tanggal misalnya tanggal seset tanggal 1 Juli sampai dengan 3 bulan ya Juli Agustus misalnya sampai tanggal 30 September geser aja deh ya 30s itu gerakan PKI ya kita pindah sampai dengan tanggal 2 deh oke kemudian tempat penelitian nah tempat penelitiannya dimana di misalnya seperti ini oke kemudian judul penelitiannya apa misalnya sistem informasi penjadwalan misalnya seperti itu ya ini tanggal adalah tanggal untuk tanda tangan suratnya ya kemudian tampilkan saja atau kalau tidak ingin menampilkan langsung simpan juga bisa ya seperti ini simpan nanti akan ditampilkan juga suratnya nah seperti ini jadi ya oke kepada manajerbanghaji.com dan sebagainya ini yang anda isi tadi ya nah ini tanggal yang anda isi tadi juga sama kemudian tempat penelitiannya seperti ini judulnya ini yang dimasukkan tadi ya oke nah surat seperti ini sekali lagi dicetak pada kertas berukuran F4 atau kertas polio yang kemudian dicetak sejumlah 3 lembar ya kemudian diserahkan ke bagian akademik bagian umum untuk dimintakan tanda tangan besoknya boleh diambil ya nah seperti itu caranya untuk mengajukan surat atau meminta surat dan sebagainya ya mudah-mudahan informasi ini bisa membantu anda ketika anda bingung untuk meminta surat-surat akademik ya ada pun untuk surat-surat yang tidak tercantum disini ya yang tidak tercantum disini silahkan anda akses website kita ya nah di website kita itu ada link untuk download format surat ya anda pilih disana yang tidak ada disini boleh anda gunakan disana dulu ya artinya surat-surat itu mungkin belum saya masukkan disini ya nanti akan kita tambahkan secara berangsur-angsur ya oke terima kasih atas perhatian anda mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa ya untuk log out ketika anda sudah selesai menggunakan akun anda ya kemudian jika ada masalah terkait dengan penggunaan aplikasi smart ini baik itu untuk pembayaran maupun pengajuan surat dan penyusunan KRS dan sebagainya silahkan kontak saya di akun ini ya atau bisa juga langsung menghubungi saya di kampus ya silahkan baik terima kasih atas perhatian anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh